Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Channel nasib dan hoki pada kali ini, akan memberikan ulasan mengenai beberapa weton ratunya rezeki di bulan Maret tahun 2023, tentunya menurut Kitab Rimbon Jawa Kuno. Tahun 2023, sudah akan memasuki bulan yang ketiga yaitu bulan Maret, dan bulan Maret ini tentu saja juga akan membawa energi-energi positif dan rezeki kepada semua weton yang ada di pasaran Jawa. Namun di antara semua weton tersebut, akan terdapat beberapa weton yang menjadi ratunya rezeki. Kumpulan weton itu, diramalkan akan menjadi weton yang banyak rezeki di bulan Maret tahun 2023 nanti. Weton-weton yang akan disebutkan ini, memiliki energi positif yang lebih besar sebagai akibat pengaruh dari pancaran energi konjungsi bulan dengan planet Jupiter dan Venus. Konjungsi bulan dengan Jupiter dan Venus, adalah suatu peristiwa di mana bulan menerima energi yang begitu besar dari Jupiter dan Venus, karena, kedua planet tersebut berada di titik yang paling dekat dengan bulan. Nah, berikut ini adalah weton-weton yang secara positif terpengaruh oleh peristiwa tersebut. Mereka adalah weton ratunya rezeki di bulan Maret tahun 2023. Weton ratunya rezeki di bulan Maret tahun 2023 yang pertama, adalah weton Minggu Pon. Panjenengan dengan weton Minggu Pon, akan menjadi tempat bergantung bagi beberapa orang di bulan Maret ini, mereka akan banyak mengandalkan panjenengan dalam berbagai hal, oleh sebab itu, kebijaksanaan dan kejernihan dalam berpikir harus panjenengan kedepankan. Sebagai weton yang banyak rezeki di bulan Maret nanti, panjenengan Minggu Pon akan memperoleh suatu rezeki nomplok ataupun keuntungan yang berasal dari bantuan seorang teman. Rezeki ini akan banyak membantu panjenengan dalam menghadapi kesulitan. Panjenengan Minggu Pon yang sedang prihatin dan merintis usaha akan terbayarkan lunas dengan kesuksesan, tentunya melalui kerja keras dan kesabaran. Weton ratunya rezeki di bulan Maret tahun 2023 yang kedua, adalah panjenengan kelahiran weton Senin Kliwon. Senin Kliwon sebagai salah satu weton paling banyak rezeki di bulan Maret, akan mendapatkan banyak kesempatan emas sebagai akibat pengaruh dari konjungsi bulan dengan Jupiter dan Venus. Bahkan jika panjenengan memang sedang berada pada posisi finansial yang kuat, maka energi konjungsi bulan dengan dua planet tersebut, akan semakin membuat panjenengan tidak tergoyahkan. Bulan Maret yang penuh dengan energi feminim ini, akan menaungi panjenengan weton Senin Kliwon dengan berbagai kelimpahan, seperti layaknya kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Weton ratunya rezeki bulan Maret tahun 2023 yang ketiga, adalah panjenengan dengan weton Senin Legi. Senin Legi, juga akan menjadi weton yang membawa rezeki di bulan Maret ini meskipun suasana hati panjenengan termasuk sedang tidak dalam kondisi yang baik. Beban pekerjaan dan beberapa masalah dalam keluarga akan membuat panjenengan mengalami sedikit tekanan dan juga stres, sehingga, ada baiknya untuk sedikit curhat kepada orang yang bisa panjenengan percayai. Panjenengan weton Senin Legi, juga disarankan untuk lebih menjaga kesehatan terutama di bulan Maret, hindarilah aktivitas fisik yang terlalu berat. Weton ratunya rezeki di bulan Maret urutan keempat, adalah panjenengan yang berweton Selasa Legi. Pengaruh dari konjungsi bulan, akan membuat kelahiran Selasa Legi memiliki tingkat vibrasi energi dan kepercayaan diri yang lebih tinggi dari biasanya, sehingga, otomatis juga akan membawa kerezekian yang bagus kepada mereka. Meskipun Selasa Legi akan menjadi weton yang banyak rezekinya di bulan Maret nanti, ada baiknya panjenengan bisa mengontrol keuangan dan pengeluaran, janganlah terlalu berfoya-foya. Weton Selasa Legi akan semakin bagus rezekinya, apabila, dirinya bisa mengedepankan kebijaksanaan dan kesabarannya dalam berinteraksi dengan orang lain, terutama dengan orang-orang yang menyangkut pekerjaan. Weton ratunya rezeki di bulan Maret tahun 2023 urutan kelima, adalah panjenengan weton Selasa Pahing. Panjenengan weton Selasa Pahing yang merasa memberikan pinjaman uang kepada orang lain dan selama ini susah ditagih, maka cobalah untuk kembali menagihnya di bulan Maret ini. Hal tersebut dikarenakan weton ini akan dinaungi oleh banyak keberuntungan yang tidak terduga di bulan Maret, Selasa Pahing akan menjadi pusat dari keberuntungan dan kelimpahan. Diramalkan juga bahwa ada keinginan terpendam dari weton Selasa Pahing yang sangat mungkin bisa terwujud di bulan Maret nanti. Weton ratunya rezeki di bulan Maret tahun 2023 yang ke-6, adalah weton Rabu Kliwon. Rezeki weton Rabu Kliwon di bulan Maret bisa dikatakan baik, namun hal tersebut juga berbanding lurus dengan keberadaan dari orang-orang di sekitar panjenengan yang menuntut untuk berbagi. Panjenengan harus bisa membedakan, mana orang yang benar-benar layak untuk dibantu, dan mana yang hanya ingin memanfaatkan kebaikan panjenengan saja. Tidak usah terlalu memikirkan pendapat orang lain mengenai diri panjenengan, selama panjenengan hidup mandiri dan bersama dengan orang-orang yang peduli dengan panjenengan, maka semuanya akan baik-baik saja. Weton ratunya rezeki di bulan Maret tahun 2023 urutan ke-7, adalah weton Kamiswage. Weton Kamiswage memang diramalkan juga akan menjadi weton yang membawa rezeki di bulan Maret nanti. Akan tetapi, tekanan dalam pekerjaan akan membuat Kamiswage menjadi sedikit terganggu. Kamiswage sebaiknya meluangkan sedikit waktu dengan keluarga atau teman-teman terdekatnya. Nikmatilah hasil jeripayah panjenengan selama ini, ada peluang weton ini untuk bertemu orang baru yang akan menambah energi keberuntungan. Apabila panjenengan tetap konsisten dan tekun dengan pekerjaan yang memang menjadi hasrat serta kesenangan panjenengan, maka, peluang Kamiswage untuk menjadi orang sukses dan mapan akan semakin besar. Weton ratunya rezeki di bulan Maret tahun 2023 yang ke-8, adalah panjenengan weton Jumat Pahing. Panjenengan Jumat Pahing meskipun diramal rezekinya melimpah di bulan Maret nanti, namun akan menemui beberapa kendala dengan pertengkaran antara anggota keluarga terkait masalah uang. Oleh sebab itu, ada baiknya panjenengan berterus terang mengenai hal-hal yang bersinggungan dengan keuangan, agar semuanya menjadi jelas dan terang. Weton Jumat Pahing sangat disarankan untuk mulai belajar menyisihkan sebagian dari rezekinya. Hal itu disebabkan karena rezeki dari weton ini terkadang hanya sekedar lewat saja seperti air yang mengalir kemudian menghilang. Weton ratunya rezeki di bulan Maret tahun 2023 yang ke-9, adalah weton Sabtu Wage. Weton Sabtu Wage juga akan memperoleh kelancaran dalam rezeki di bulan Maret sebagai akibat dari naungan energi konjungsi bulan. Namun, Sabtu Wage juga harus tetap memperhatikan kebutuhan apa saja yang menjadi kebutuhan utama. Sebesar apapun penghasilan panjenengan jika tidak mengutamakan kebutuhan utama, maka semuanya pasti akan habis percuma. Hal ini juga bukan berarti panjenengan Sabtu Wage harus bersikap pelit. Meskipun akan baik keuangannya di bulan Maret, namun, Sabtu Wage juga harus memperhatikan kesehatannya, tidak perlu mengedepankan rasa marah karena hanya akan menaikkan tekanan darah panjenengan saja. Weton ratunya rezeki bulan Maret tahun 2023 yang ke-10, adalah weton Sabtu Legi. Weton Sabtu Legi akan dilimpahi dengan keberuntungan di bulan Maret ini. Kemampuan panjenengan dalam mengatur finansial, juga akan semakin menambah saldo tabungan di rekening panjenengan. Weton Sabtu Legi dengan segala harismanya, mampu menarik kenalan-kenalan baru yang juga akan semakin memperluas jaringan usaha ataupun bisnisnya. Namun harus diingat, jangan sampai panjenengan Sabtu Legi terlalu jauh mencampuri urusan yang bukan menjadi wilayah panjenengan. Itulah tadi video mengenai 10 weton ratunya rezeki bulan Maret tahun 2023. Semoga dapat menambah wawasan dan menjadi manfaat bagi kita semuanya. Seperti biasa sebagai penutup, admin panjatkan doa agar panjenengan sekeluarga selalu dimudahkan rezekinya dan diberikan keselamatan. Amin. Terima kasih telah menonton!